Jumpa lagi warga youtube raya Kali ini kita membahas Sertifikat OSIS yang kedua Disini teman teman Sertifikatnya tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan Dan cara menggunakannya juga kita Coba di presentasikan Yang mau silahkan absen dulu Hadir subscribe dulu Nanti kita akan bagikan Untuk mendapatkannya Oke kita langsung saja Pada pembahasannya Teman teman sebelum dimulai Bantu admin untuk membangun channel ini Silahkan di subscribe dan juga di share Ini adalah channel Tempat berbagi template gratis Disini template Dengan berbagai format Teman teman bisa di download Secara langsung seperti biasa Setiap download nanti ada linknya Untuk dibagikan dan untuk Di download juga Masih ada tentang teknologi teknologi lainnya Yang berbasis edukasi dan teknologi Oke lanjut saja pada tutorialnya Oke teman teman disini Kita sudah punya ya Ada beberapa ekstensi Oke disini Kita coba teman teman Untuk dibuka ya Ini untuk format coreldraw Kita open with saja Selanjutnya ini untuk format ilustrator Kita open saja Dan untuk format photoshop Itu ada dua ya Jadi dua kampas teman teman Atau dua Desain ya Dua file kita open dulu Selanjutnya kita masuk ke powerpoint Kita klik kanan Sebentar Kita buka saja dulu Dan selanjutnya Ada yang terakhir yaitu adalah Microsoft Word ya Teman teman Oke Disini Sedikit untuk Notip ya Bahwa Admin tidak Membagikan untuk Logo OSIS nya ya Teman teman Jadi untuk logo OSIS nya Nanti tinggal Di download saja Di google banyak ya Kata kuncinya Logo OSIS .png Nanti kalau mau juga Disini sudah disertakan Untuk link ya Untuk lisensi penggunaan Dan logo OSIS nya Saya rekomendasikan disini Oke Kalau sudah Kita coba Dibuka dulu Satu persatu Ini untuk Versi coreldraw nya Sudah dilihat Teman teman Ini Full factor ya Semuanya Kecuali mungkin bayangan ya Karena Admin dipisah Di dalam Bayangannya menjadi Image Atau menjadi JPG Itu karena Asalnya dari AI ya Jadi kita coba Diconvert ke dalam Ini Coreldraw Supaya bisa digunakan Dari jangkau Cara memasukkan Logo nya Teman teman Mudah saja Tinggal di drag Saja Seperti itu Itu ada di bawah Kita bisa dinaikkan Ke atas Dengan Order To Prone Oke Seperti itu Jadi kita tinggal Dimasukkan saja Dan kita Tinggal masuk Pada tool Transparansi Pilih ada Uniform Seperti itu Dan kita turunkan Oke Setelah itu Teman teman Tinggal diturunkan Ke bawah Beberapa kali Bisa menggunakan Control Packdown Seperti itu Oke Bisa ditekan terus Sampai dia berada Di Bawah tulisan Kalau terlalu Bawah Kita bisa gunakan Control Packup Jadi Jadi Untuk ke bawah Namanya Packdown Untuk ke atas Namanya Packup Seperti itu Oke Kalau sudah Teman teman Tinggal di edit saja Untuk deskripsinya Oke Pada disini Desain ini Teman teman Mengatur Maksud saya Mengambil warna Dari Warna dari logo Oasis itu sendiri Coklat hitam Kuning dan Putih Ya Disini Ada merah juga Dengan tema Triangle Oke Itu untuk Corel Draw Kita skip dulu Sekarang kita Menuju ke Photoshop Ini tampilannya Photoshop Kalau ini Pull Raster Jadi kita tidak Menggunakan Vector Kalau di Photoshop Ini lebih mudah Teman teman Untuk memasukkan Logonya Jadi tinggal Di drag saja Kedalam Photoshop Dimasukkan Seperti itu Kita perkecil dulu Jangan lupa Ditekan Shift Supaya Proporsional Kita tekan Enter saja Dulu Lalu kita Turunkan Ke bawah Sampai Si logo itu Benar-benar Ada di Belakang tulisan Seperti Teman teman Lihat Oke Tinggal Setelah Di bawah Seperti itu Tinggal dikurangi saja Untuk Oppositenya Dari Fillnya Oke Jadi Ini Sudah jadi Jadi Pada desain yang ini Tinggal di drag Dan dikurangi saja Teman teman Barangkali Ingin merubah warnanya Itu bisa dengan Menggunakan Saturasi Caranya Teman teman Tinggal di Ungroup dulu Ini ya Ungroup layer Semuanya saja Di ungroup layer Oke Satu lagi Di ungroup layer Seperti itu Lalu Pada bagian Text Dipisahkan saja Teman teman Disini Bagian text Ini bagian Tulisan Sertifikatnya Setelah itu Disini Bagian logo Kita Coba Diklik dulu Bagian logonya Lalu Dipilih Disini Ada bagian Hue saturation Hue saturation Pada bagian layer Hue saturation Seperti itu Lalu Kita Tinggal Dikurangi saja Atau Dipindah Pindah saja Dengan Sesuai warna Yang diinginkan Tentu ini Lebih mudah Untuk teman teman Ketika ingin Merubah warna Tetapi Kembali lagi Warna konsep Pada logo Seperti yang Admin buat Seperti itu Oke Ini untuk Warna logo Dan ini untuk Warna warna yang lain Itu Bagi teman teman Yang ingin Merubahnya Oke Untuk Yang portrait pun Sama Bisa dilakukan Dengan langkah Langkah yang sama Selanjutnya Kita masuk Pada menu Illustrator Illustrator Hampir sama Jadi Kita tarik dulu Kedalam Illustrator Kita drag Dulu Seperti itu Oke Kita perkecil Jangan lupa Ditekan Shift Seperti yang Saya sampaikan Sebelumnya Lalu kita masuk Pada menu Layer Lalu kita Drag ke Bawah Oke Sampai Si Apa Si Logo ini Memang benar-benar Ada di belakang tulisan Tapi Lebih mudahnya Teman teman Seperti ini Jadi Kita Ctrl X Dulu Untuk logonya Terus di klik Pada background Oke Sebentar Sebentar Kita ulangi Yang ini Di Ctrl X Dulu Di klik Di klik Pada background Lalu Ctrl F Atau Edit Ada Find Paste Inprunt Itu otomatis Akan berada Di atas Bagian Yang kita Pilih Dan di bawah Tulisan Seperti itu Jadi tinggal Dikurangi Saja Untuk Transparansinya Lakukan hal yang sama Untuk menggunakan Yang Portrait Jadi di Ctrl C Di Ctrl F Atau Edit Paste Inprunt Ctrl F Dengan catatan Diklik Dulu Pada bagian Background Yang ini Karena ini Masih dalam bentuk Faktor Jadi masih Bisa dicerai Beraikan Seperti itu Oke Kita lanjut Kedalam Powerpoint Untuk Powerpoint Di video sebelumnya Sudah dijelaskan Teman teman Cara Memasukkan Logonya Supaya Bisa Masuk Transparansi Itu Harus Menggunakan Curve Jadi Atau Shape Menggunakan Shape Jadi kita Gambar dulu Disini Satu Buah Ritangle Insert Lalu Shape Kita Gambar Seperti itu Lalu Kita Shape Fillnya Disini Teman teman Tinggal Diganti Sama Picture Atau Gambar Yang Kita Gunakan Disini Gambarnya Teman teman Sebentar Iya Ini Logonya Tinggal Di Logo Osis Saja Lalu Outline Kita Hilangkan Seperti Itu Dan Disini Kita Masuk Pada Efek Atau Masuk Pada Pill Juga Boleh Kita Masuk Pada Gradien Lalu More Gradien Sebenarnya Tujuannya Hanya Untuk Menampilkan Pada Menu Format Picture Saja Jadi Pada Menu Transparansi Ini Bisa Dikurangi Dan Tinggal Kita Turunkan Pada Gambarnya Kalau Tadi Menggunakan Layer Disini Menggunakan Select Pen Seperti Itu Kita Turunkan Kebawah Sampai Tulisannya Benar Benar Di Atas Logo Yang Lebih Transparan Itu Tinggal Diatur Teman Teman Untuk Transparansinya Ini Desainnya Kita Buat Dari Factor Jadi Teman Tidak Usah Khawatir Kalau Nanti Dicetak Takut Blur Tidak Insya Allah Terakhir Terakhir Ini Dari Sertifikat WUD Caranya Sama Seperti Yang Tadi Bahkan Anda Pun Bisa Mengkopas Dari Office Disini Kita Coba Buktikan Apakah Bisa Benar Dikopas Kita Ctrl C Masukkan Kesini Ctrl P Ternyata Benar Ini Bisa Dikopas Ya Teman Teman Jadi Promot Karena Memang Dalam Satu Rumpun Kita Tinggal Masuk Saja Seperti Yang Tadi Pada Select Pen Turunkan Disini Oke Seperti Itu Karena Disini Di Group Teman Teman Ini Bisa Di Ungroup Dulu Kita Klik Kanan Group Lalu Ungroup Ini Menjadi Satu Kita Turunkan Saja Oke Seperti Itu Kalau Teman Teman Mau Menggunakan Yang Ada Di PowerPoint Kalau Tidak Pun Caranya Sama Kita Masuk Insert Dulu Lalu Masuk Shape Seperti Yang Tadi Oke Kita Coba Saja Lalu Kita Masukkan Format Field Ada Fiktor Fiktor Di Browse Dimana Posisi Logonya Kita Coba Dulu Oke Kita Sudah Temukan Posisinya Lalu Masukkan Logo Osis Diubah Untuk Outline Dan Kita Masuk Seperti Yang Tadi Yaitu Pada Field Ada Gradient Nomor Gradient Pada Bagian Field Disini Transparansinya Teman Teman Tinggal Dikurangi Saja Berarti Itu Caranya Sama Seperti PowerPoint Oke Sepertinya Itu Dulu Teman Teman Bagi Yang Mau Silahkan Di Download Link Download Ada Di Deskripsi Oke Link Disini Ada Di Deskripsi Video Ini Teman Teman Setelah Itu Silahkan Di Drag Ke Bawah Ada Beberapa Informasi Pendukung Saja Ini Ada Link Download Jadi Tinggal Di Download Dulu Disini Link Download Nanti Akan Ada Masuk Kedalam Google Drive Silahkan Teman Teman Digunakan Dan Dibaca Dulu Untuk Lisensi Dan Cara Pengguna Oke Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Mudah Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Silahkan Dipakai Ini Gratis Jangan Lupa Bantu Admin Untuk Subscribe Pada Channel Ini Dan Boleh Dikomentar Terima Kasih Salam Belajar Nesia Channel